Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Malam mulai meninggalkan lereng gunung pamarihan, cahaya keemasan mulai menerjang kabut tebal sang halimun, menerbitkan pancaran-pancaran hangat sinar surya, meninggalkan hamparan embun-embun yang basah di permukaan tanah, tumbuhan, dan bebatuan. Janitra, panggil Kamakanaka pada Janitra yang nampak sudah bugar. Iya, guru, balas Janitra menjurah hormat jambunada berdiri di samping Kamakanaka yang duduk di samping pembaringan Janitra. Kamakanaka memeriksa sebentar tubuh Janitra, lalu memberinya sebuah pil berwarna jingga. Makanlah, seru Kamakanaka. Janitra segera mengambil pil jingga sebesar ujung kelingking anak kecil dan memakannya. Jambunada meraih wadah dari potongan bambu berisi air bening lalu diberikan pada Janitra. Paman Janitra, ini air bening diminum, kata Jambunada memberikan wadah berisi air bening. Oh, terima kasih, balas Janitra tersipu. Semakanan nasi kemudian, guru, aku sudah tidak merasa sesak dan panas. Maaf guru, tadi aku tak sengaja mendengar pembicaraan guru dan anak muda itu. Kata Janitra menjurah hormat pada Kamakanaka yang sedang berdiri di halaman depan. Janitra, kondisimu sudah pulih sedia kalah, anak muda itu cucuku. Cucu dari adik kandung lelakiku, namanya Jambunada, kamu beruntung hanya terluka ringan. Baik-baiklah dengan orang asing yang tak dikenal, apalagi meremehkan orang yang lebih muda. Kita tak tahu kemampuannya. Guru mengajarkan olahkan huragan untuk kesehatan dan membantu yang lemah. Begitu juga olah sihir untuk memperkuat mental dan daya cipta. Semuanya adalah baik, tidak ada ilmu yang jahat. Yang jahat adalah watak. Ujar Kamakanaka tersenyum pada Janitra yang sudah berdiri di sampingnya. Oh, Janitra tak tahu kalau Jambunada adalah cucunya guru. Aku yang salah guru, aku terlalu cepat ringan tangan dan meremehkan yang lebih mudah. Seharusnya aku bicara baik-baik untuk mengajak Jambunada bertemu guru sesuai pesan guru. Balas Janitra menunduk sejenak, tak berani memandang wajah gurunya. Apalagi gurunya sekarang dalam mode mata ketiga. Jarang-jarang dia bertemu dengan fisik mata ketiga gurunya yang melek. Pertama kali melihat gurunya bermata tiga saat di dalam goa pertapaan, dia pingsan cukup lama. Janitra, kamu adalah muridku yang pertama. Berilah contoh yang baik pada kedua adik seperguruanmu, bukannya membantu dan mendorong keinginan nafsu kedua adikmu itu. Mulai sekarang, aku akan menurunkan dasar-dasar beberapa ilmu olahkan huragan padamu. Kamu ajarkan pada Latra dan Pirata selama aku pergi berkelana bersama Jambunada cucuku. Ujar Kama Kanaka, guru, aku merasa tidak pantas. Balas Janitra, sesungguhnya watakmu tak buruk. Setiap awal bulan purnama, kamu harus bertapa di tempat pertapaanku selama sepekan. Selebihnya, kau pergunakan untuk melatih dirimu dan kedua adikmu. Ujar Kama Kanaka melangkahkan kakinya ke kuda Jantaka, diikuti oleh Janitra, baik guru. Balas Janitra mengikuti gurunya dari samping kanan. Sesampainya mereka di tempat Jantaka, Kama Kanaka membelai-belai surai kuda itu, Janitra diam memperhatikan gurunya dan Jantaka. Dia melihat gurunya sedang berbicara dengan Jantaka yang dibalas suara ringkikan, kadang bernada tinggi, kadang bernada rendah dan kadang ringkikan Jantaka bernada panjang. Janitra tahu, gurunya bisa berbicara pada binatang bila fisik mata ketiganya terbuka. Hohoho, baiklah, Kama Kanaka mengakhirin pembicaraannya dengan Jantaka. Janitra, buatkan kandang untuk kuda ini di tempat ini, nanti kamu ajak pirata supaya hari ini bisa selesai sebelum gelap, ujar Kama Kanaka pada Janitra. Baik guru, aku akan ke Goa mengajak adik pirata, balas Janitra akan meninggalkan gurunya. Sebentar Janitra, tahan Kama Kanaka. Iya guru, sahut Janitra kembali ke samping Kama Kanaka. Aku akan menurunkan beberapa dasar ilmu olahkanuragan padamu. Janitra berdirilah di hadapanku, ujar Kama Kanaka. Janitra mengangguk lalu menghadap gurunya setelah membalikan tubuhnya sehabis berjalan satu tombak ke arah depan. Kama Kanaka memandang lekat-lekat pertengahan kedua alis Janitra. Tiba-tiba mata di dahi Kama Kanaka mengeluarkan pancaran cahaya. Kemudian cahaya itu nampak berputar beberapa kali mengitari tepian mata di dahinya. Sebelum akhirnya cahaya itu berkumpul dan membentuk seberkas sinar merah darah yang langsung melesat cepat ke pertengahan kedua alis Janitra, agak ke atas sedikit. Sinar merah darah itu masuk dan kemudian lenyap setelah seperempat minum, seolah-olah dari pertengahan kedua alis Janitra menyedot sinar merah darah itu ke dalam dahinya. Di saat sinar merah darah itu menerobos masuk pertengahan kedua alisnya, sejenis hawa hangat terasa memenuhi isi kepalanya, lalu muncul latar puit keabuan di dalam benaknya. Sejurus kemudian, Janitra melihat satu persatu gerakan jurus yang diperagakan oleh gurunya. Semua jurus-jurus itu dia ingat dalam sekejap, padahal biasanya dia perlu berhari-hari mengingat satu gerakan jurus. Janitra, panggil Kamakanaka setelah Janitra siuman dari kesadarannya di dalam benak. Iya guru, jawab Janitra, ada yang mau kamu tanyakan Janitra? Tanya Kamakanaka tersenyum, guru, aku mengingat semua jurus yang guru peragakan. Kenapa bisa begini guru? Biasanya aku perlu berhari-hari mengingat satu jurus. Tanya Janitra heran, hohoho, simpul-simpul tubuhmu barusan aku buka semuanya termasuk simpul di batang otak yang membuatmu mengingat dengan baik. Kamu sekarang berbeda, ini ada hembusan angin di sampingmu. Coba kamu buka telapak tangan dan lakukan gerakan seakan-akan kamu mengambil sesuatu menggunakan tangan kananmu itu. Ujar Kamakanaka, Janitra tak percaya. Mana mungkin dia menangkap hembusan angin yang terasa di samping tubuhnya, namun yang menyuruhnya adalah resi Kamakanaka gurunya, dia takkan membantah. Tangan kanannya melakukan gerakan mengambil sesuatu kehembusan angin di samping kirinya hingga membentuk kepalan tangan. Bukalah kepalan tangan kananmu, Janitra. Seru Kamakanaka, kepalan tangan kanannya dia buka perlahan. Nampak ada segumpal kecil angin berputar-putar di permukaan telapak tangan kanannya. Janitra terkesiap, tak percaya. Dia bisa menangkap angin, hohoho. Janitra pergunakan kekuatanmu untuk kebajikan. Aku hanya bisa menuntunmu ke jalan yang baik, watak yang tidak baik, sebaiknya ditinggalkan. Ujar Kamakanaka tersenyum. Baik guru, oh iya guru, baru kali ini aku mendapatkan ilmu kanuragan dengan cara yang tak bisa aku percaya. Apakah namanya ini, guru? Tanya Janitra penasaran, hohoho. Aku benamkan dasar-dasar beberapa olah kanuragan pada benakmu. Dengan pikiranmu yang sekarang, kamu kan mengingatnya dengan sangat baik. Sekarang benakmu bagaikan sebuah kitab. Kamu tinggal membukanya kapanpun kamu mau. Jawab Kamakanaka lalu menepuk tiga kali bahu kanan kiri Janitra. Janitra bagaikan terkena setruman listrik tiga kali. Setelah tepukan terakhir, dia merasakan tubuhnya sangat ringan dan bergolak-golak hawa hangat di pusarnya. Hohoho, tenaga murni yang kamu miliki sekarang ini bernama inti angin. Ujar Kamakanaka pada Janitra. Terima kasih, guru. Ucap Janitra menunduk takzim pada sang guru. Janitra, 12 jurus pertama adalah teknik badai petir untuk serangan terbuka. Nama ilmu kanuragannya, terserah kamu mau diberi nama apa, 12 jurus kedua adalah teknik macan putih untuk bertahan dari serangan lawan-lawan yang banyak. 12 jurus ketiga adalah teknik laut kering untuk menyerap tenaga dalam lawan. Namun akan membunuhmu kalau tenaga dalam lawan yang terserap melebihi tampungan hawa murni di pusar. Dan 12 jurus keempat atau terakhir adalah teknik sihir yang bernama kurungan sihir. Gunanya untuk menyegel kesaktian lawan, lawan tidak bisa mengeluarkan kesaktiannya saat bertarung denganmu. Namun jangan kamu serang lawanmu di saat sudah tersegel kesaktiannya. Dari jurus-jurus dasar empat teknik ini, kamu bisa kembangkan lagi 12 jurus teknik badai petir menjadi 20 jurus atau 30 jurus, jelas Kamakanaka panjang lebar. Baik guru, sahut Janitra, aku akan kembali ke sini setelah menemui kemenakan dan cucu-cucuku, ujar Kamakanaka. Berapa lama guru? Tanya Janitra. 15 purnama, jawab Kamakanaka. Janitra paham guru, bagaimana dengan puteri rakaian kembar yang dibawa adipirata guru? Tanya Janitra. Antar kembali puteri rakaian kembar ke keluarganya di Kaduman, bila dia tidak mau kembali, ajarkan dia teknik penjara sihir dan teknik laut kering, biarkan dia menetap di pondok ini. Dia akan menjadi murid pertamamu, dendam atas kematian ayahnya terlalu besar, ajak dia bertapa bersamamu untuk menghilangkan api dendamnya, jawab Kamakanaka. Baik guru, sahut Janitra, tak pernah terpikir olehnya untuk memiliki murid, anaknya saja tak pandai dia urus apalagi anak orang lain, tapi ini adalah pesan resika Kamakanaka gurunya, pasti baik untuk dirinya juga. Rawat kuda ini Janitra, aku dan Jambunada tak memerlukannya dalam perjalanan, ucap Kamakanaka membelai-belai surai jantaka, baik guru, balas Janitra hormat. Janitra melihat mata ketiga Kamakanaka sudah tertutup kembali, tak ada bekas di dahinya, sudah seperti biasa. Janitra, Janitra, sudah waktunya kamu membuat kandang untuk kuda ini. Kata Kamakanaka sambil menuntun jantaka kehamparan rumput segar di belakang pondok, baik guru, sahut Janitra kemudian berlalu dari samping gurunya. Janitra takjub mendapatkan dirinya tak seperti biasa, saat pergi dari gurunya, dia menggunakan ilmu peringan tubuh, sekali melangkah sudah capai 10 tombak, dia mencoba lagi berlari, tubuhnya melesat cepat membelah lebatnya ilalang-ilalang yang dilaluinya. Dia mencoba lagi menangkap angin, sekarang dia menggunakan kedua tangannya. Janitra seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru, saking senangnya hingga lupa mencari kayu untuk membuat kandang kuda. Janitra, tegur Kamakanaka melalui ilmu pengirim suara ke Janitra yang berlarian ke sana kemari di padang ilalang yang sangat luas itu, oh, maaf guru. Balasnya tersipu, lalu pergi mencari kayu, hohoho, sudah saatnya aku kembali berkelana, gumam Resi Kamakanaka berjalan ke arah jambu nada yang baru kembali dari tepian sungai yang berjarak belasan tombak di belakang pondok, belasan ikan sungai yang gemuk-gemuk dan segar, sebesar telapak tangan, nampak berloncatan di dalam sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Terima kasih telah menonton!